Ini adalah mas-mas overcooked ya, kalian setelah lalu Oh my god, sesuai baru lagi Ya itu, dia sangat lovely, dia nurut, manut-manut aja Cuman untuk pake bokem-bokem doang, tapi untuk kasih liat layer yang lain Tapi kan kalo emang mau punya pacar yang pas, itu harus sahabatan dulu Yeah! Dua cowok Eh cantik banget, diperbubungin sama cowok Gila loh Cantik loh, lo cantik loh Biasanya kan di drama Korea emang selalu kayak gitu ya, diperhubungin oleh dua cowok Nah tapi karakternya sendiri gimana sih? Dan Cinta Segitiganya ini kayak gimana yang boleh sedikit di-speal ya? Jangan banyak-banyak tapi ya Jadi untuk karakter Dea sendiri Jadi Dea ya, namanya Dea Rinta, bukan Dea Panendra Dea, Dea ini, dia anaknya sangat lovely Dia itu gak enakan, dia nurutan, dia sayang sama temen-temennya People pleaser ya? People pleaser, Dea itu people pleaser Saya siapa? Kayak saya sendiri Betul, sebuah kemiripan Dan dia itu sangat sayang sama temen-temennya Best friend-nya dia, Kikan dan Tara Yang dimainkan oleh Dea Panendra dan Anya Geraldin Dia juga sayang dengan adiknya Tapi kadang-kadang juga bisa galak sama adiknya Dan ya itu, dia sangat lovely, dia nurut, manut-manut aja Oke, dan dilemanya ini akan dilema yang kayak dalem banget atau dilema yang biasa-biasa aja nih? Mungkin terdengar simple ya Kayak punya pacar seganteng ini, pria mapan, sukses gitu Terus bertemu Powerful lah kayaknya Terus bertemu dengan cinta pertamanya Di Korea Gimana sukses ya? Gimana sukses ya? Ya mungkin terdengar simple Tapi ceritanya itu, it's beyond that Oke, nah tadi kan Ute bilang katanya udah punya pasangan yang mapan ya kan Bimo ini berarti ini adalah mas-mas overcooked ya Alias terlalu banyak Oke, langsung Baru lagi Baru lagi tuh Mas-mas overcooked Bahasa Koreannya apa tuh? Overcooked bahasa Koreannya ya, Naga? Tidak ada ya? Kalau masalah gosong Angus seo Angus seo Angus seo Angus seo Jadi pria mapan, tapi kan emang kadang enak ya makan yang gosong-gosongnya Iya, emang Risky banget, risky Iya, risky Nah, menurut Bimo sendiri, sebenernya yang pantas mendapatkan hati dia itu siapa sih? Apakah kamu akan menjadi pemenangnya? Menurut Mas Bimo? Iya, menurut Mas Bimo gimana? Harus nonton aja sih nanti bilang Iya, iya Harus nonton Eh, by the way, tapi kamu tau gak sih kalau dari awal katanya Tamera itu memang pada saat penulisan udah milih Bimo ya untuk menjadi salah satu cast-nya ya, Emang? Menurut pendapat kamu kayak gimana dan gimana tuh pertama kali akhirnya bergabung? Terima kasih ya Mbak Per Makanya nama karakternya juga Bimo udah Iya itu ada sesuatu, jadi nama karakternya Cuman dia doang ya nama karakternya gak diubah karena ada kebutuhannya Wow Apa tuh? Jadi gini ceritanya Nanti 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 Ya itu doang, apa ya kalau, nah bingung ngomongnya Cuman yang jelas gue bersyukur banget bisa ada di project ini Bisa ada produser dan setradaranya yang bisa ngasih kesempatan buat gue gak cuman untuk pake bogem-bokem doang tapi kita ngasih liat layer yang lain gitu Jadi ya kayak gitu nanti bisa ada di project ini Dan kalau emang ternyata Yang kayak gitu guys Apakah akan bisa atau kayak iiiiih Karena kan udah deket banget Tapi kan kalau emang mau punya pacar yang pas itu harus sahabatan dulu Ya Ya Gitu ya jadi ya Sambat dulu Oke Di perebutkan Di perebutkan ya kanan kiri Jadi makin bimbang, makin labil Lu harus pilih yang mana ya Tapi sebenernya karakternya kayak gimana sih? Karena sebenernya orang dari masa lalu ya Kenapa sih selalu kayak gitu Kalau udah punya pasangan Ada aja ya dari masa lalu yang suka dateng Itu justru karena Tuhan baik Tuhan baik, kenapa? Tolong Jadi dikasih kayak Kamu yakin? Ini loh Itu Ada lagi loh pilihannya Moro Kalau gak dikasih ada Julia berarti Dicoekin sama Tuhan Dikasih cobaan nih Dikasih cobaan Ada lagi Romo selalu bisa Terlalu dikali Religious yang gitu ya Sekarang jawaban yang Yang biasa aja Tidak ada di bawah film sebelumnya ini Aku sakit Tidak ada di dalam Jawabannya religious banget Tapi betul dong gitu Gimana gimana tadi? Thanks. 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 Dari sini jadi Ustadz ya katanya Iya betul Menurutkan Presko Sama karakter udah ya Oke baik, thank you Julian Kita mungkin berpindah ke Raffly dulu ya Ini jadi adenya Suara langsung ya Gimana rasanya kamu diajak bersama kakak-kakak ini Shutingnya di Korea langsung gitu Apakah kamu sebelumnya ada ketertarikan sama drama Korea? Untuk ketertarikan ke drama Korea Tentunya aku tertarik sama semua jenis film Maupun Korea atau apapun Tapi ketika dikasih kesempatan buat pergi ke sana langsung Itu bener-bener experience baru banget Oke makasih ya kamera ya Oh kiyowo ya Ini kiyowo banget nih kayak gini Gaman dede Dede kepas dede gitu Gue so happy Karena aku dikasih kesempatan yang begitu besar Dan aku saya ingin menginyakkan kesempatan itu Dan semoga aja bisa terbalaskan Oke Jujur Terbayarkan 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 Gimana cakep-cakep gak oni-oni di Korea? Oh? Eh? 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 Oke jawabnya dalam Belanja mulu Belanja mulu Belanja mulu Dan ketika aku lihat video Dan ketika aku lihat roughly Oke ini dia sakti Inilah korangnya Inilah He's the one Yes Bovan Bovan Gue juga pas liat Gue pas liat videonya ini Anak baru pasti pura Deal? Tidak salah kan? Tidak salah kan? Tidak salah Tidak salah Oke oke Tapi mereka berduk ya Tapi kan sesuai karakter Tidak salah Tidak salah kan si Menurut cewek yang terima aja Jadi aku sama Anya kayak Lo kerjain ya Terus dia bilang iya yaudah Babu Lebih ternyata babu Yaudah Jadi ini karakternya mirip ya Sama di dunia nyata Ya kind of Ya oke Tukang deh untuk cast-cast kita Dan juga filmmaker-nya Dan tentunya kita disini juga kehadiran Gitu Pengen banget Bisa kesul Nah waktu itu kan mungkin Masih susah ya Untuk luar negeri Sampai akhirnya kita Sama istrinya Padipa juga Gitu Akhirnya kita Eh kita kesul yuk Pas udah bisa Pas udah boleh ke luar negeri Yaudah Akhirnya kita memutuskan Kita kesana Dan bener aja Ternyata pas nyampe disana tuh Kayak ngedenger orang ngomong Ya ah biasa Gue cuman denger Pas lagi nonton drakor Gitu Kayak denger Orang beneran ngomong Itu ya gila Happy banget Dan Akhirnya Tercetus lah Kayak Pengen deh bikin Film Untuk para Pencinta drakor Untuk yang ngerasa Gue belum bisa nih Ke Korea Gue belum bisa ke Seoul Tapi Diwakilin dulu Gitu Sama karakter-karakter Yang ada di film ini Gitu Berarti pas kesana Rasanya juga kayak Masuk ke dalam film ya Eh ke drama Korea ya Gila sih Itu tuh gak ada yang relate Kayak pas aku Pergi sama Ernest Dia kayak Apa sih gitu Pas lagi ke Seoul Kota aja Kota aja Buat gue itu kota aja Iya Karena kan Apa namanya Dia tuh gak relate Ini loh Bahasanya loh Kayak orang-orang Selangnya loh Gitu Oke gitu Kayaknya cuman gue doang Bener-bener Ngerasa kayak Wow Kayak Ada di dalam Drama Korea Gitu Oke disini aku liat Dia udah ngangguk-ngangguk ya Kayaknya udah setuju banget ya Karena Suka banget sama Hali Bukan kamu kan Betul sekali Betul Sekali katanya Oke nanti kita ngobrol ya Sama Ade Soal Itu ya Tapi sebelumnya Mas di Kota Merah Ini kan ceritanya tentang Cinta Segitiga Berarti yang familiar Kayak di drama Korea Ya gitu gak sih Atau mungkin ini Emang suka aja dibikin fan service Untuk orang-orang yang suka drama Korea Iya jadi Kalau liat tadi klip Yang kita puterin pertama kali Itu ada adegan slow-mo Yang jatuh Ditangkap Nah itu tuh udah drakor banget Supaya Nah Kalau misalnya bikin ya Ya sama sama drakor Ya itu adalah esensinya Biasanya Kita cuma nonton drakor Di rumah ya kan Di handphone Di tablet Di TV juga bisa Sebenernya Tapi kayak ini tuh kita Aku pengen memberikan rasa Kita ke bioskop Tapi tuh kita halu-haluan bareng Kita tuh kayak Apa? Apa sih lo? Gitu Kalau pas lagi Eh maaf ya Mungkin sadar Saki Oh maaf Maksudnya berapi-api banget ini Iya Iya jadi gitu Kan kayak bisa kayak Apa sih? Gitu Nah Kalau kita kan udah sempat rilis nih Di sosmed kan Clipnya Cringe Cringe Itu memang yang kita cari Itu adalah esensinya drakor Jadi kita tidak apa ya Kita gak yang kayak Ya dibilang cringe Gak malu-malu Enggak Karena menurut aku Esensinya drakor itu Mungkin ada yang drama-drama Sedih-sedihnya Ada yang horror Ada yang apa Tapi aku mau mengambil Kalau cinta Apa ya Kisah cinta Kisah romantis itu Bisa seru Dan gini Salah satu yang aku rasakan ya Dan juga temen-temen Mukanya yang aku kenal gitu Ketika nonton drakor Dan kita tertapar dengan cerita-cinta itu Di rumah itu jadi berbunga-bunga Dan jadi Sama suami itu jadi kayak Kau Mbak lagi Enggak Saya gak Saya gak merasa kayak Itu sumpah Saya gak merasa Karena ini dia bayangin bukan Erna Tapi itu bener kok Jadi kayak ada spark-sparknya gitu loh Di rumah Iya kan Mungkin ganti nama Gak jadi King Ernest gitu Atau gong Ernest Gak tau sih ya Soal tadi menarik pertanyaan Soal cinta segitiga itu Malah menurutku itu justru challenging Ketika kita mengambil sebuah tema Yang udah sering banget dibahas Terus gimana cara Menceritakan ini Keunikannya apa Nah disitulah Ada deh Ternyata Lampar lah ya nanti Nah mungkin kita sekarang pindah Ke Lutecia sendiri ya Kita harus tanya sih Gimana sih rasanya Diperebutkan oleh Dua cowok Sambil berfoto ya Fotografer ofisialnya Ada Yang pake topi hitam Tadi mana Oh iya itu di tengah ya Oke Jangan lupa guys 5 Desember Kita meleot bersama ya Kita bakalan liat Dea menghadapi dilema cinta segitiganya Barengan sama Bimo Sama Julian Ini yang jelas adalah Kisah cinta yang Manus Dimesh Kiyomu meleot ya Sambil tengok sebelah kanan Oke Sebelah kanan Kanan-kanan Sayang teman-teman Oke Oke Tengah bawah tuh Tengah bawah Tengah bawah boleh Tengah bawah boleh Tengah bawah